Seafdol-afdol zikir, la ilaha, maka seafdol-afdol orang baca wirid, wirid yang dia tahu maknanya. Afdol itu artinya terutama, paling utama, paling mulia, paling tinggi, paling kaya, paling sakti. Maka zikir yang paling tinggi, paling kaya, paling hebat, itu zikir la ilaha illallah. Jika zikir paling afdol la ilaha illallah, maka ahli zikir yang paling mulia, ahli zikir la ilaha illallah. Kalau mau cari wali Allah, gak usah cari ke gunung. Cari saja orang yang paling mantap, zikir la ilaha illallah. Tidak hanya membaca, tapi memahaminya. Sudah faham siapa wali Allah? Sudah faham siapa wali Allah? Subhanalladhi satara sirraru rububiyyah fi zawahiril basyariyah. Sungguh hebat Allah Ta'ala. Allah itu, saking hebatnya, Allah punya rahasia, disembunyikan bukan di tempat sepi, disembunyikan dalam keramaian. Disembunyikan dalam tubuh seorang manusia yang dia kalau musim sakit, dia sakit. Itulah hebatnya Allah. Allah sembunyikan rahasia dia di dalam diri manusia biasa. Sebelumnya mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk Ruhaniah Rasulullah SAW. Untuk para kiai wabil khusus pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratul Syekh, Hashim Asyari, dan semua masyaikh, semua mursyid, semua khalifah-khalifah tarikah, semua muallim-muallim para imam, orang-orang yang khidmat untuk negeri ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa lathal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. bersabda ini ilmu kesimpulan ilmu mau denger tak halo bocil-bocil di dalam ya tolong ibu-ibu yang paling kuat di dunia diademkan itu ya aman apa kata baginda nabi Muhammad s.a.w afdolul zikri la ilaha illallah itu bukan ukampan bacaan tahlilan itu ungkapan baginda nabi Muhammad s.a.w seafdol-afdolnya zikir la ilaha illallah afdol itu bahasa Arab atau bahasa Jawa bahasa mana itu afdol atau ada namanya mas afdol tim hadrah ada yang afdol enggak ada enggak ada ya afdol itu artinya terutama paling utama paling mulia paling tinggi paling kaya paling sakti maka zikir yang paling tinggi paling kaya paling hebat itu zikir la ilaha illallah ibu-ibu muslimat pernahkah dengar zikir tapi enggak ada orangnya pernah enggak halo ada bacaan la ilaha tapi orangnya enggak ada kabur enggak di masjid didengar ada la ilaha pasti lihat enggak ada orangnya kabur enggak kalau ada zikir la ilaha illallah pasti ada zikir la ilaha illallah apa arti zikir zakara yazkuru zikran fahuwa zakiru wazaka madhkuru jika ada zikir berarti ada orang yang berzikir zikir itu artinya apa ini kajiannya enggak usah tinggi-tinggi kan enggak mau tinggi-tinggi toh zikir itu artinya apa apa arti zikir mengingat emang bisa ingat Allah coba kayak gimana Allah itu nah ada yang ingat Allah emang pernah jumpa sama Allah kalau kita pernah jumpa dan kenal ini syaratnya pernah jumpa dan kenal pasti ingat nih saudara-saudariku semua kalau jumpa orang di bandara di terminal di pasar tapi tidak kenal ingatkah wajahnya coba yang hari ini ke pasar ingat enggak wajah orang yang enggak dikenal maka yang diingat yang dikenal itu saya ulangi ya yang diingat yang di zikir itu itu adalah zat sosok yang dikenal jadi yang kita ingat itu seseorang yang kita sudah kenal tidak kenal tidak ingat tidak kenal tidak ingat kalau pulang ke Jawa berenang apa naik pesawat berenang pakai sampai 3 meter mati sebanyak itu orang jumpa di bandara ingatkah wajahnya tak ada yang ingat maka syaratu zikri ma'rifatul madhkuri tolong dicatat syarat zikir itu kenal siapa yang disebut diingat jadi orang kalau banyak-banyak zikir la ilaha illallah la ilaha illallah percuma kalau tidak kenal siapa yang dia sebut itu zikir muflisin namanya zikir orang yang rugi zikir orang yang rugi dia sebut nama tapi dia tidak kenal kepada yang punya nama ini berat atau ringan ringan lah masa gak paham ini sudah biasa dibaca pak iya ya of the ludzik la ilaha illallah ya 163 kali atau 65 kali 65 kenapa zikirnya 165 ada yang tahu itu namanya nilai dari huruf dalam hisab al-jumal jadi la ilaha illallah lam alif ilaha alif lamha ilaha Allah itu diitung secara ilmu huruf jumlahnya 165 maka orang-orang yang ahli simbol dalam ilmu ilmu zikir dia kalau tulis 165 maksudnya la ilaha illallah jadi angka sakti itu la ilaha illallah 165 ternyata silsilah kami ketemu juga dengan beliau saya dengan guru beliau Gus Lafif baru saja jumpa beberapa waktu yang lalu alhamdulillah dan kami saling tukar ijazah sanat seafdol afdol zikir la ilaha maka seafdol afdol orang baca wirid wirid yang dia tahu maknanya berarti berarti mengaji belajar tentang makna la ilaha illallah wajib atau tidak wajib tidak hanya tahlilan yang wajib mengenal yang kita tahlilkan itu lebih wajib afdol zikri maka seafdol afdol ahli zikir orang yang kenal hakikat la ilaha illallah jadi siapapun yang hadir malam ini derjat kita bukan berasarkan gelar bukan berasarkan jabatan dan pangkat atau jumlah zikir bukan seutama kita yang paling mulia yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala malam ini orang yang dia mau belajar hakikat la ilaha illallah dan ilmu itu ada bukan pada ahli fiqih nih perhatikan ilmu tentang hakikat la ilaha illallah ini mohon maaf kiai yang mengajar kita fikih bukan sedang merendahkan kita fikih saya juga mengajar kita fikih ilmu hakikat la ilaha illallah adanya di kitab apa di kitab akidah dan tasawuf itu sebabnya syaiton berjubah ulama kiai mengharamkan belajar tasawuf kenapa syaiton takut orang kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini dengarkan hadisnya gak usah datang-datang kepada orang-orang yang disebut dukun keramat gak gak usah amalkan hadis kudsi la ilaha illallah itu Allah katakan kata beliau hisni itu benteng aku disebut benteng pernah ke benteng gak tebal gak bangunannya kalau benteng la ilaha illallah dari bumi ketujuh sampai langit ketujuh cuma orang karena tidak kenal yang dia baca cuma la ilaha kalimah ini tidak bekerja gak ada efeknya makanya Allah berkalam di Quran sembahlah Allah sebenar-benar engkau menyembah zikirlah la ilaha semantap-mantapnya sampai datang al-yakin yakin itu bisa diartikan al-maut bisa juga diartikan hak kul yakin atau ilmu yakin ainul yakin ilmu tentang apa yang disembah darah darah jawa gak bisa dibuang dibekam 70 ribu kali juga tetap darahnya jawa pecel yang enak itu ada dimana di bagian apanya sambelnya kacangnya betul gak kacangnya gosong sambelnya cabai busuk garamnya kurang kapok gak masaknya kapok gak makannya kapok kenapa orang tidak doyan zikir la ilaha ilallah kenapa orang tidak doyan zikir la ilaha ilallah sambelnya gak enak la ilaha illallah kutul kulub la ilaha illallah itu makanan hati kalau makanan kurang sambelnya kurang kacangnya kurang bumbunya gak enak maka bumbu membaca la ilaha illallah itu ada di kolbu ahli la ilaha illallah yang disebut dalam bahasa orang mursyid kiyai coba cari di kitab fikir gak ada makna hakikat la ilallah gak ada adanya di kitab akidah di kitab ta sauf maka ahli fikir kalau faham muridnya tanyanya banyak dia pasti jawab kalau ini kamu tanya ke kiyai fulan dia mengerti ilmu ini tapi kalau kiyainya hasad dan jahil apa kata dia kosah banyak tanya itu ilmu bid'ah haram kayaknya abah kiyai yusuf ini sudah dibid'ahkan orang juga ini wajahnya korban-korban pembid'ahan jika zikir paling afdol la ilaha ilallah maka ahli zikir yang paling mulia ahli zikir la ilaha ilallah kalau mau cari wali Allah gak usah cari ke gunung cari saja orang yang paling mantap zikir la ilaha ilallah tidak hanya membaca tapi memahaminya sudah faham siapa wali Allah sudah faham siapa wali Allah wali Allah itu jangan dikira-kira tiba-tiba jalan sendiri ngomong-ngomong sendiri gitu dikuburan bukan itu peziarah namanya subhanal ladhi satara sirrar rububiyyah fi zawahir al-basyariyah sungguh hebat Allah Allah itu saking hebatnya Allah punya rahasia disembunyikan bukan di tempat sepi disembunyikan dalam keramaian disembunyikan dalam tubuh seorang manusia yang dia kalau musim sakit dia sakit musim lagi bokeh ya jerit juga coba tanya beliau kiai berdua ini kalau rekening kosong jerit juga walaupun ahli ilaha murid bertanya ini guruku kenapa katanya wali Allah katanya kiai katanya ahli ilaha ilallah kenapa masih jerit kalau kurang duit ya itu itulah hebatnya Allah Allah sembunyikan rahasia dia di dalam diri manusia biasa bukan di malaikat kalau malaikat makan gak minum gak malaikat perlu gaji tiap hari gak malaikat perlu nafkah gak bu ini ibu-ibu ini kurang nafkah kayaknya kurang banyak maksudnya nafkah sudah ada Allah maaf ya bu ya nanti muslimatnya marah yang marah muslimin jadi hebatnya Allah Allah simpan rahasia itu di tengah keramaian di dalam diri seorang manusia biasa dia makan sama kita minum sama kita mengeluh hidup kayak kita sama musim sedih dia sedih lagi susah dia susah orang ngantuk dia tidur ini mas ini ngorok gak nih mas ini kayak ngorok kalau tidur ini ya bener mas ya gak tau justru kalau mas ini tahu ngorok lagi tidur curiga kita jangan-jangan dia wali yang dimaksud orang awam seperti kita ini membayangkan kalau wali Allah tinggal di mana di gunung ya di gunung di pelosok itu itu belum tentu wali Allah itu mungkin wali murid kali jadi kalau ingin kenal kekasih Allah carilah orang yang paling faham la ilaha illallah kita titik koma dulu la ilaha illallah hisni la ilaha illallah itu benteng aku bentengnya dimana gak kelihatan coba beliau bawa tembok kemana mana gak gak bawa tameng kemana mana bentengnya dimana makanya di hadis imam bukhari nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam bersabda inna 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 allaha harrama ala nar jangankan dukun jangankan orang-orang yang menjahati kiai neraka pun diharamkan Allah untuk menyentuh kulit daripada orang yang mengatakan la ilaha illallah min kalbihi au nafsihi nah ini tekniknya baca la ilaha illallah itu dimana min kalbihi kalbihi artinya apa kolbu dari dalam bukan suara keras yang penting bukan geleng kepala yang penting itu mah cuma ginik kalau kita asik dengerin musik tiba-tiba badan kita bergerak sama musiknya kolbu la ilaha illallah orang kalau asik baca la ilallah kadang kepalanya bergerak sendiri yang paling lucu kawan saya mengharamkan musik tiba-tiba disetelah lagu say la on sepen kepalanya gerak-gerak juga pas kita bilang hey bro bukannya haram ternyata alam bawah sadar dia menghalalkan dan menikmati musik jadi benteng itu dibangun dimana di badan bukan maka ilmu la ilah illallah bukan ilmu debus bukan tapi debus ada torikohnya la ilah illallah itu orang kalau baca ini yang terbentengi kolbunya sama-sama kena covid satu covidnya tembus ke hati galau maka mati dalam rasa takut yang satu lagi kena covid hatinya tenang tenang saja satu hidup susah gelisah bahkan hidup senang pun masih gelisah karena banyak barang hati gelisah mau tidur tapi yang satu sudah ada benteng di kolbunya dia dia tidak gelisah jadi belajar baca la ilah tidak mungkin lewat youtube tidak mungkin lewat rekaman tidak mungkin lewat rekaman oleh karena itu belajar la ilah illallah itu dari ahli kolbu dari siapa ahli disini ada yang pakai baju silat tadi kan ya benar belajar silat kalau pakai youtube bisa gak bisa gak saya nonton silat 30 hari bisa jadi master gak bisa itulah nasib orang-orang yang gak mau berguru gengsi ego malu gengsi berguru akhir baca buku sendiri amal amal sendiri denger di youtube amal sendiri hari ke 40 begini jadi ini kita kasih tau gak ada namanya belajar torikot itu gila ingat ingat ya tidak ada namanya orang belajar tasawuf torikot itu gila yang ada apa dia campur antara yang bening dengan yang keruh dia belajar kepada abah yusuf tapi diam diam diamalkan yang dari buku yang dari youtube bercampurlah antara nur dan zulumat mabuk mabuk pasti kalau belajar tarekat jangan nunggu tua kalau tua gak sanggup duduk lama lama bentar bentar ganti masih muda ntar ganti begini ganti begini kalau anak masih muda tulangnya lunak dia ajak wiridan zikir ngaji sejam dua jam tiga jam empat jam dia santai aja kenapa tulangnya masih lunak makanya tim hadroh wajib belajar hakikat salawat porikot salawat supaya lagi berhadroh tidak terbayang amplot terbayangnya apa baginda nabi yuna muhammad sallallahu 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 dakhalal jannah mankana siapa saja yang akhiru kalamihi akhir kalam dia la ilaha illallah dakhalah kalau orang terjemahan biasa pasti masuk sorga tapi kalau mengikuti bahasa arab yang hakiki dakhalah fi ilmadi pasten telah masuk sorga bagaimana sesat gak siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah dah halal dia sudah masuk sorga sebelum dimasukkan ke sorga akhirat perhatikan hadis kelima jika engkau melewati kebun kebun surga berarti kebun surga sudah ada di dunia taman taman surga sudah ada di dunia bertanya sahabat wahai baginda apa yang kau maksud taman surga bukankah surga itu malah tidak pernah lihat mata terdengar terlinga terbayang oleh kepala apa kata baginda sallallam hila kun zikr lingkaran lingkaran kumpulan kumpulan jamaah jamaah orang yang berzikir saya mau tanya tahlilan zikir bukan makanya syaitan gak suka ada tahlilan dibidahin lewat lisan ustaz 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 nya gak setan cuma lidah dia dipinjam sama syaitan jika kalian melewati kebun-kebun surga maka hampiri petik icipi apa itu halakoh zikir halakoh zikir itu disebut taman taman itu ada ahli taman ada tukang kebunnya betul kalau ada kebun taman itu beda sama hutan kalau hutan itu gak ditanam kalau taman bunganya ditanam pohonnya ditanam rapi berarti ada yang nanam yang nanam itu namanya mursid kiyai khalifah guru dimana ditanam di hamparan kolbunya murid masih takut belajar torikot masih takut belajar tasawuf yang takut calon stress kita jamin orang belajar torikot mengamalkan torikot tidak pernah stress sampai mati justru stress kalau datang ke dia stressnya bingung apa yang mau diganggu ini kalau taman ada bunga bunga harum gak harum harum makanya ahli la ilaha ilallah ahli zikir kolbunya harum walaupun keteknya bau tapi biasanya ahli zikir itu menyesuaikan zahir dan batinnya kata baginda nabi muhammad ada adepun beralkohol tidak beralkohol nanti ikut saja fatwa ulama kalau bagi saya parfum beralkohol tidak najis tapi bagi pak kiai mungkin najis beda-beda faham sudah berapa hadis lebih berarti 6 sudah 7 masih kuat takut belajar toreko takut ikut zikir alhamdul karena zikir itu di kolbu berarti kalau makan makan pakai piring atau langsung dari wajannya ustad kalau makan langsung begitu langsung dari apa namanya wajan periuk maka orang kalau makan langsung dari wajannya suul adab benar gak sama orang kalau belajar zikir katanya langsung ke Allah itu suul adab mesti lewat guru mursyid ditumpahkan kepada wadah wadah zikir la ilah ilallah namanya kolbu kalau makan nih kalau makan makanannya tadi kalau makan sarapan pecel pecelnya enak disini pecel peleng enak dimana kiai jangan-jangan kiai jualan lagi pecel peleng enak dihidangin tapi piringnya ada lalat mau makan ada kecowak mau makan ada tanah masuk ke situ mau makan pecelnya enak pecel paling enak di palaran tapi dihidangkan pakai lalat ada yang mau makan jadi kenapa kalau mungkin muslimin-muslimat ditanya kok saya zikir kadang enak kadang enak kadang lezat kadang sedap kadang enak sedap kadang baru bentar kaki sudah kesemutannya betul berarti kita senasib karena si kolbunya belum dibersihkan jadi kalau mau mantap zikir ini saran untuk yang mimpin tahlilan istighfarnya bagus-bagusin untuk bersin piring pakai sabun pakai air tapi kalau sudah ada minyak keraknya sabunnya harus lebih kuat alat pembersihnya pun harus lebih keras kalau kolbu masih keras masih kotor maka wajib belajar ilmu talqin dan taubat begitu kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Sirul Asrar wajib bukan sunat hukumnya apa supaya apa supaya menikmati zikrullah jadi semua yang hadir pasti mengalami ini zikr tapi gak enak coba ulangi istighfarnya ulangi apa istighfarnya jangan gagah-gagah bahasa harapnya pakai bahasa manusia juga boleh staf ya Allah ampuni busuk hatiku coba hari ini cek hari ini ngeliat orang ada yang kesel gak enggak hari ini liat orang pas bening matanya jelalatan gak gimana bu pas cakep tampan matanya kayak mau keluar bener itu kalau dia merem zikr la ilallah gak ni mat zikr nanti mesti disifarkan matanya satu-satu astagfirullah ya Allah ampuni mataku ampuni telingaku ampuni pandanganku ampuni pendengaranku hari ini sadar atau tidak sadar nyakitin hati orang atau tidak hari ini sadar 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 lisat ini ngomong yang tidak bermanfaatnya ya jika iya itu yang membuat zikr la ilaha illallah menjadi tidak ni'mat ibarat piring wadah wadahnya ada lalat apa kata Allah subhanahu wa ta'ala surat hujurat orang yang suka gibah itu sama dengan orang membangkan bangkai saudaranya bangkai itu harum atau bau maka siapapun hari ini membicarakan keburukan orang lain itu secara hakikat batin dipandang oleh Allah dan ahlullah dia busuk dan menjijikan dan bau ini mohon maaf anjing lewat anjing makan bangkai kita jijik gak manjingnya jijik kita manjingnya maka orang yang menjijikan di dunia siapa oleh Allah di sisi Allah orang yang sibuk dengan aib orang lain kalau dia masuk ke hatinya diberi la ilaha illallah gak nimat sikir la ilaha illallah kenapa di kolbunya ada bangkai mau makan depan kita bangkai halo ngantuk ibu-ibu yang cantik-cantik ini ya bapak jangan cemburu saya sebut bapak cantik mau gak kalau ibu-ibu pasti cantik bapak-bapak cantik nanti tangannya melambai oleh karenanya sebelum zikir bagus-baguskan istighfar dan taubat saya mau tanya nabi muhammad s.a.w. pernah berdosa gak pernah berdosa gak bener nih tapi kenapa nabi muhammad s.a.w. bertobat istighfar seratus kali setiap hari penjelasannya banyak salah satu penjelasannya ini hadis keberapa ini hadis keberapa setiap manusia ini manusia bukan yang depan saya manusia bener nih manusia cek dulu kakinya cek dulu kakinya ada gak jalan-jalan ngawang lagi ya setiap manusia khata'un apa arti khata'un melakukan kesalahan dan dosa sebaik 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 pedosa orang yang salah yang menyesali dosanya yang menyadari salahnya ditambah maknanya sebaik manusia orang yang merasa dia berdosa jawab perhatikan kisah Nabi Adam Nabi Adam tinggal di sorga kalau yang kita tahu semua yang di sorga boleh dimakan gak maka jika ada larangan makan satu pohon maka ini bukan larangan haram karena semua yang di sorga boleh dimakan maka larangan makan pada Nabi Adam terhadap pohon itu buah itu itu bukan bab haram karena semua di sorga halal ketika Sayyidina Adam makan ini skenario Allah maka muncullah lahirlah kemudian kita ini di bumi pendek ceritakan begitu Nabi Adam waktu terusir dari sorga apa yang dia baca saya mau tanya kalau benar ahlu sunnah ini kiai kalau mereka ini ahlu sunnah apa bukan ini ahlu sunnah apa ahlu aswajah apa aswajah 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 gak ada yang paham keculik kiai Nabi Adam berdosa gak Nabi Adam pendosa gak Nabi Adam makan buah yang disebut iblis dengan buah kuldi itu itu dosa gak ini pertanyaan ringan-ringan katanya gak mau yang berat-berat kan itu dosa gak bukan ngajarin cuman nanya Nabi Adam Sayyidah Hawa makan buah larangan buah kuldi itu haram dosa atau tidak dosa atau enggak dosa batal halusunah ini pak kiai ajarin sifat 20 lagi pak sifat 50 wajib belajar sifat 50 yang ke 42 nya 42 43 itu sifat Nabi wajib 4 mustahil 4 gitu ya jaisnya 1 gitu ya beneran kan nih ini cuman nanya doang jangan-jangan disini udah gak ada jari sifat 20 rumus siapa nanti Nabi Allah tidak berdosa maka kalau diterapkan kepada kisah Nabi Adam yang disebutkan di Quran Nabi Adam berdosa gak ayo saya gak bisa ngelucu pak ketawa aja sendiri Nabi Nabi Adam dilarang makan pohon itu jangan bukan dilarang makan pohon mendekati jangan dekati pohon itu Nabi Adam makan lebih dari dekat ada yang nyesel gak kesel gak sama Nabi Adam coba Nabi Adam gak makan pohon itu pasti kita di surga ada yang gitu ngomong ada yang gitu ngomongnya ini wajah wajah kalian sukanya itu wajah Bani Israel Bani Israel Nabinya namanya Nabi Musa apa kata Nabi Musa kalau saya ketemu ruh Nabi Adam saya bakal tanya saya bakal tanya kenapa ente makan buah ini gara gara ente kita terusir dari Mesir pindah ke Yerusalem susah bener Tuhan Israel makanya sekarang dia berebutan sama saudara kita di Palestine kita doakan saudara kita jaga Allah surat amin robbal alamin apa kata Nabi Musa jumpalah ruhanya Nabi Musa dengan ruhanya Nabi Adam kata Nabi Musa eh kaya Adam kalau orang sini kaya eh kaya Adam kalau orang Jawa nyebutnya Bah Adam eh Bah Adam karena kamu kami terusir dari surga apa jawaban Sedina Adam oh ini Nabi paling pinter Bani Israel menyalahkan aku terhadap takdir yang Allah gandaki pada aku langsung Nabi Musa kalah masa Nabi gak paham takdir kata Nabi Adam jangankan dosa jahil pun gak boleh sama Nabi maka saya tanya balik ini pertanyaan terakhir Nabi Adam dosa gak yang kenceng Nabi Adam dosa gak tapi Nabi Adam merasa ber dosa kalau benar yang di depan saya ini Bani Adam keturunan Nabi Adam bukan keturunan monyet bukan keturunan gendro bukan keturunan jin sorry ya gendro ya pasti ada rasa suka menyadari kesalahan walaupun tidak salah tidak menyalahkan rokok kalau sakit salahkan diri ya maka saya kaget ada seseorang ulama ditanya orang syeh kenapa ente gak pernah mimpi ketemu rasul jawaban dia saya merokok dia gak jumpa rasul yang dia salahkan rokok sukanya lain orang itu kalau Bani Adam sejati dia kalau salah bahkan gak salah pun dia mengaku salah tapi iblis mengaku salah gak nanti di padang masyar orang yang disesatkan digoda oleh iblis itu demo kepada iblis ya Allah kami mau demo ke iblis maka dibawalah iblis disidang apa kata iblis ini jangan salahkan aku aku juga takut kepada Allah Tuhan pencipta alam semesta itu iblis takut sama Allah iblis kan doa nazar ini nazar iblis ini iblis pun nazar makanya suka nazar ini jangan keturunan dia apa kata iblis rabbi ya Allah panggil ya Allah soleh gak iblis tuh oh soleh iblis 18.000 tirakatan di alam langit 18 ada disini yang zikirnya sudah 18.000 tahun 18.000 tahun bukan 18.000 kali kok jadi ngomongin iblis ya udah ganti ke Adam Nabi Adam terusir dari sorga tidak menuduh iblis ini salah iblis ya Allah enggak ini coba cek kalau yang kerja mohon maaf Pak Camat Pak RT Pak RW Pak Kepala Desa Pak Kepala Kelurahan kalau di tempat kerja kita di kampung kita ada orang kalau salah nyari kambing hitam itu bukan Bani Adam itu Bani Iblis Bani Syaiton karena Syaiton itu ada dua minal jin nati wanas kita kasih dalil paling gampang Syaiton itu ada dua minal jin nati dari jin dan manusia berarti Syaiton itu sifat karakter kalau Iblis itu sosok dari kalangan jin tapi kalau Syaitan ada jin dan ada manusia pasti kalau mau buat majelis ada yang ganggu orang manusia tapi badannya itu tubuh manusia dalamnya Syaiton semoga semoga kita terlindung dari Syaiton Rajeem makanya Auzubillah bukan dari jin Auzubillah imna syaiton dari syaitan yang dirajam bukan dari jin yang dirajam maka jin ada yang soleh mau temenan majin dikasih wiridannya sama Aba Yusuf itu wiridnya begitu jam berapa nih udah bangun jam 11 belum udah ngantuk-ngantuk katanya ngomong serius saya serius juga jadinya apa awan nih iya para asatis bertanyalah Serina Musa kepada Allah setiap nabi setiap wali itu ingin dapat zikir makrifat yang khas istimewa yang beda sama orang lain setiap nabi dan wah sama kita kita ini ahlu dunia ingin punya barang yang orang lain gak punya ingin punya kitab kalau di santri kami ini belom belom beli kitab yang kawan kami gak punya ternyata ternyata itu tabiat manusia tabiat baik manusia bertanyalah Serina Adam kepada Allah hadis ya Allah apa zikir yang paling istimewa untuk aku mengingat engkau kalau bahasa bahasa cantiknya nih bu ibu panggilan cantik panggilan sayangku kepada engkau apa neng ini manggil istrinya apa nyet nyet pak yang beneran nih ini muslimat dipanggil sama suaminya apa sayang bener sayang ayam 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 itu harus pakai sertifikat itu kena mbeb habib Allah masalli alam Allah itu punya sifat jamal sifat indah kecantikan keindahan bukan berarti Allah perempuan sifat itu diberikan ke ibu-ibu ini makanya ibu-ibu kaum-uam hawa ini senang dipanggil dengan panggilan cantik panggilan sayang bener gak walaupun muka ada keriput tapi dipanggil cantik cantik pun senang bener gak senang senangnya bukan main itu dari siapa sifat itu Allah yang memberikannya maka sebenarnya itu disebut sifatul jamal apa sebutannya keindahan kecantikan kesempurnaan ketampanan maka zat yang memberikan sifat itu kepada kaum hawa sebenarnya ingin kasih tahu kepada kita wahai manusia sebagaimana pasanganmu yang cantik senang dipanggil cantik maka aku senang dipanggil dengan panggilan sayang panggilan cantik panggilan mesra panggilan spesial kalau dalam ilmu hakikat disebut nama Allah keseratus beliau pakarnya kalau ngaji yang begitu ke beliau silahkan musyarakah hadir di majlis beliau maka Sayyidina Hadam bertanya ya Allah zikir cantik aku dan engkau apa zikir mesra antara aku dan engkau apa ya Allah dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala kul la ilaha illallah Sayyidina Musa berharap dapat kalimat baru ternyata kalimatnya masih sama dengan Nabi Adam oi Adam oi Hawa oi Musa sama oi Musa bacalah la ilaha illallah ternyata enggak semua Nabi itu ditunjukkan hakikat zikir kata Sayyidina Adam Sayyidina Musa ya Rob kalau itu si Fulan juga tahu Nabi Siano juga tahu Nabi Ono juga tahu Nabi Wetan utara selatan timur barat juga tahu aku pengen yang spesial ya Allah apa jawaban Allah eh Musa ini perhatikan tidak semua Nabi zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad diberikan muka syafah hakikat semua zikir karena ini hanya berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam maka berkalamlah Allah hey Musa perhatikan kau pandanglah la ilaha illallah maka dipandang oleh ternyata Allah sedang menimbang gak tahu itu alat penimbangnya beli dimana itu alat penimbang la ilaha illallah ditimbang satu kalimah la ilaha illallah dengan langit dan bumi bumi sebelah kiri mana yang berat lebih berat la ilaha illallah maka ahlu la ilaha illallah lebih mulia dari langit dan bumi itu dalilnya itu dalilnya ini bukan kalam khurafat bukan ahli la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi maka ada sebuah hadis kutsi hadis ini didaifkan oleh alihadis tapi dicek oleh imam mula al-kari oh hadis ini bagus kata beliau apa hadisnya ketika Allah mau menitipkan rahasianya ke langit ke bumi tidak ada yang sanggup tapi ketika Allah titipkan ke segna adam ke semua manusia ternyata kolbu manusia sanggup maka Allah berkalam mawasiani ardi wala samai inna mawasiani kolbu abdi al-mu'min rahasia aku tidak sanggup dipikul langit dan bumi tapi yang sanggup memikulnya adalah hati hambaku yang percaya yang iman yang di depan saya kiri kanan belakang saya hatinya beriman atau tidak mau kolbunya lebih mulia dari langit dan bumi maka belajarlah zikir kolbu alhamdulillah sama-sama nonton tata cara masak pecel nontonnya di youtube langsung bisa gak tapi ada orang dulu mbahnya jualan pecel diajarin ke anaknya anaknya punya anak lagi cucu semuanya ngajarin cara buat pecel padahal gak pernah nonton youtube cara masak pecel kira-kira enakan mana yang habis nonton youtube lalu buat pecel atau yang ngambil dari mbahnya nah kalau makanan lisan perut ini mesti kita manjakan kepada orang yang berguru itu namanya sanat sanat pecel torikot pecel zikirnya tiap pagi jam 6 sampai jam 7 pagi betul ya maka zikir kolbu makanan kolbu wajib kepada orang yang kolbunya juga ngambil ilmu kolbu dari ahli kolbu dari guru-guru sampai kepada Rasulullah sallallahu 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 barangkali itu yang dapat saya sampaikan silahkan disimpulkan sendiri ya jadi kalau di sini sudah ada ahli zikir tolong istiqamah jangan jauh-jauh cari wali Allah kekasih Allah ada di sekitar kita yaitu ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu barangkali itu wallahu alam bisawab wallah al-mufiq ilah wa sallallahu alaih sallallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uuuh um 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 um